Pemirsa kepo atau rasa ingin tahu ternyata dilindungi oleh undang-undang. Bahkan jika pertanyaan masyarakat tidak dijawab dalam waktu tertentu, bisa menjadi sengketa informasi yang akan diselesaikan di Komisi Informasi. Rasa keingin tahuan atau yang dikenal dengan istilah kepo ternyata dilindungi undang-undang yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Arya Sandi Yuda pun berupaya menyosialisasikan undang-undang tersebut terhadap anak-anak muda yang juga merupakan aktivis di Bandung beberapa waktu lalu. Menurutnya jika pertanyaan masyarakat yang sesuai prosedur undang-undang tersebut tidak dijawab dalam waktu tertentu, bisa terjadi sengketa informasi yang akan diselesaikan di Komisi Informasi. Jadi kawan-kawan yang muda bisa jadi sahabat kepo, bahwa kepo di dalam undang-undang kita itu sebenarnya dilindungi sejauh dia sesuai prosedur. Keterbukaan informasi publik, kepo bisa memohon informasi ke PPID, Penjabat Pengelola Informasi Publik. Keponya juga dilindungi sebagai hak informasi. Kalau tidak dijawab dalam jangka waktu tertentu, dua tahap tertentu, dia bisa jadi sengketa informasi. Sengketa informasi itu yang nantinya diselesaikannya di Komisi Informasi. Dirinya pun mengingatkan agar pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memiliki indeks keterbukaan informasi publik nomor satu dan juara kedua dalam hal kehumasan, terus bertahan dalam kategori informatif. Hal tersebut karena saat ini Komisi Informasi Pusat Tengah melakukan monitoring dan evaluasi. Tak hanya terhadap pemerintah Provinsi Jawa Barat, monitoring dan evaluasi pun dilakukan terhadap semua pemerintah provinsi lainnya, partai politik, kementerian, BUMN, hingga lembaga yang berbasis keagamaan. Arya pun menyayangkan saat ini banyak anak muda yang belum mengetahui undang-undang tersebut, karenanya dirinya mengusulkan agar sosialisasi dilakukan secara rutin bagi anak muda yang disebutnya sebagai sahabat kepo.